oke teman-teman kali ini saya mau ke rumahnya seseorang beliau adalah masternya ular kolobik impor ataupun lokal dan dia pengusaha juga pakannya pakannya untuk ular yang biasa para dealer beli itu mencet dan mencet ini sangat luar biasa pokoknya Oke lanjut saja langsung next Oke teman-teman jadi ini beliau yang tadi sebelum saya berangkat ke sini bilang nyauh ke rumahnya seseorang yang luar biasa saya pun terimplirasi dari beliau ini dia namanya Irwan Kurniawan iya terima kasih Mas Rai udah jauh-jauh datang ke sini dari Prokorto ya Mas ya iya 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 siapun Indah maaf kalau mengganggu ya waktunya apa malam-malam ini selama hari kayak gini ya nggak papa Mas menyesuaikan ya kesibukan saya Mas soalnya dari pagi sampai malam ini kan saya baru pulang kerja ini tapi nggak papa demi mas Fai ini untuk bikin konten ini no problem ini ya bicarakan karena Mas Irwan Mas Irwan ini masternya ular kolobrik dibilang sukseslah berapa berternak umum breeding ular jenis kolobrik amin 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 lokorobit kolobritnya Mas Irwan itu ada yang impor dan lokal ya Mas ya betul Mas tuh yang lokalan itu saya juga senang ya saya tahunya juga dari jenengan di sini dua ekor saya bertanya-tanya ini jenis ular apa diterangan oleh Mas Irwan kalau ular jali itu ular kolobrik yang asli dari Indonesia ya dan saya juga suka ular-ular seperti ini loh kalian Indonesia Oh suka gitu Mas suka seperti lantang sepi itu kolobrik atau bukan kolobrik asli lokal ya kalau kinkoros kinkoros kolobrik Mas oh kolobrik ya berarti tentang kolobrik ya siap saya sendirikan aneh ya kalau ditanya sama orang atau sejenis yang sama memenihara reptil ditanya kolobrik itu sih apa gitu dulu saya belum tahu gitu sebelumnya biara Mas apa Mas sebelum kolobrik ini retik-retik atau santa kembang gitu yang normalan itu Iya ya berarti kalau teman-teman belum tahu tentang kolobrik itu sebenarnya suku dari jenis ular teman-teman yang sering teman-teman ketahui yang pertama pasti itu ular ya itu pasti piton itu suku ular pertama yaitu yang sering dikenal oleh masyarakat umum itu ular piton yang kedua pasti ular yang berbisa kayak kobra seperti itu terus piker yang lain seperti terus pelanguling gitu yang ketiga ini kolobrik temen-temen kolobrik memang versinya ini ular kecil tapi tidak berbisa temen-temen tidak berbisa dan ini banyak sekali macamnya daripada piton ini sangat banyak sekali dari sampai terbesar dan terkecil juga ada terpanjang juga ada yang tadi Mas Pai bilang itu Kingkoros itu salah satu ular terbesar dan terpanjang di dunia itu salah satu ular kolobrik terbesar iya terbesar dan terpanjang salah satu terus ada-ada lagi sih terbesar ada lagi sih cuman kan paling panjang kit anu itu apa Kingkoros Iya kita harus bangga kita harus bangga sebagai orang Indonesia yang mempunyai spesies kolobrik terpanjang di dunia itu tuh jadi negara kita ini Indonesia saya kaya akan semuanya alamnya isinya itu kayak Iya seperti itu mas lain setelah saya mengenal ular kolobrik ya yang sejenis sekaya lanang sapi ya larjani dan saya membandingkan saya membiara yang kolobrik lokalan Indonesia sama yang retik ya retik juga yang Indonesia itu sel kenapa kau lebih suka dan kolobrik loko tidak apa-apa gitu Iya dulu siap memang liara retik Mas sebelum ya memang dari pertama kali supaya saya kolobrik terus saya mencoba retik Mas saya mencoba retik ternyata itu perawatannya sangat-sangat berat mas berat-beratnya pertama ukuran besar-besar Iya tuh pasti ya Iya pasti kan kalau misalkan dia sampai dua meter tiga meter lima meter takannya juga banyak kan dan kita harus meroboh kantong uang yang banyak juga untuk beli pakannya itu ayam kelinci gitu kan marmut dan sebagainya itu dan makanya banyak terusan kandangnya juga membutuhkan spesies yang cukup besar gitu dan ular yang namanya ular ya pasti suatu saat kalau misalkan dia enggak amut atau dia lagi enggak apa ya dia lagi cengkel atau apa pasti ada sesuatu seperti itu lain lah bisa menyerang kita gitu lah itu saya mau ukur resiko tersebut sebenarnya saya juga sering kegigit juga waktu pelihara retik ya Iya maka dari itu saya saya sering kegigit saya orang-orang untuk tajuan sering itu kan pertama memang kecil ukurannya yang kedua untuk kandang minimalis lah minimum lah ya enggak memakan tempat tangan terus juga untuk pakan-pakan juga murah dibanding mungkin piton yang besar-besar seperti itu ular-ular kalau kecil ayah tikus-tikus yang cek tikus putih iya tikus putih ibaratkan piala-piala satu kolubrit aja lah perminggu mungkin Rp5.000 Oh jadi kalau kolobrit itu makanya satu kali makan satu minggu satu minggu satu minggu Iya kalau mungkin kalau pinter mungkin berpuluh-puluh ribu ya beli ayam tiga atau empat aduh ya pengalaman saya sih maaf ya pengalaman saya sih itu lebih apa lebih simple kolubrit sih menurut saya seperti itu sisinya besar-besar Oh dengan karakteristik karakter karakternya yang seperti itu kalau beri terus dari segi fisik itu sisinya besar-besar besar-besar dibanding piton-piton kecil-kecil dan lebih motinya lebih jelas dan halus kalau lubrit itu besar-besar dan biasa pada umumnya kalau berarti Indonesia itu makanya itu tidak dibelit mes jadi dimakan langsung langsung hidup-hidup baik paling dicempet atau dipocokan langsanya ditarik makan Iya jadi enggak dibelit ya gitu beda dengan sansa ya Iya betul beda dengan sansa begitu teman-teman disini masih di rumah sendiri ngebreed pula kolobrit jenis apa aja Iya saya di sini yang pertama yaitu corn snake yang kecil iya kecil namun warna-warna yang cantik-cantik bagus permen kalau kalian tahu ya itu yang kedua itu meal snack yang ketiga mau kingsnake insya Allah yang tahun ini dan yang keempat itu lokal ular jali-lar 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 kesukaan enggak kuat kalau melihat semuanya hahaha dan di belakang saya ini di belakang kandang pulau kolobritnya Mas Irwan juga ada mencit ret ada mencit berbagai ukuran ya tuh ternak tikus ya untuk kalian yang dekat misal Banyumas ataupun situ Banjar masih teman ini rumahnya di Padamara ya iya purbalingga purbalingga padamara dan saya dari Purwokerto ya tapi aslinya di purbalingga aslinya Mas Oh mana Mas purbalingganya berbayar Kecamatan Buka Teja Oh Buka Teja ternyata orang purbalingga juga ini ternyata jadi cukup sekian dari saya jangan lupa ya subscribe juga channelnya Mas kipong Irwan ya di bawah sini ini Oke jadi seperti itu ya sangat Terima kasih Mas ya sama-sama saya akan melanjutkan beli tikus putihnya Oke selamat menikmati